Intro Assalamualaikum sahabat bertemu lagi dengan D2G Channel kali ini kita akan membuat bolu kukus mekar bahan-bahan yang dibutuhkan 2 butir telur telur ukuran besar kuningnya masih tampak bulat ini berarti telurnya masih seger ya kemudian ini contoh telur ukuran besar selanjutnya kita memakai emulsiper atau pengemulsi sebanyak 2 sendok teh saya menggunakan takaran sendok obat sendok obat ukuran 5 mili 250 gram gula pasir berwarna putih ada juga contoh gula pasir berwarna agak kekuningan ini gula pasirnya lebih manis ya daripada gula pasir yang berwarna putih kemudian kemudian 250 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna 150 mili santan yang telah dicairkan dari 1 saset santan bubuk 25 gram setengah sendok teh pewarna rasa kopi mocha alat-alat yang dibutuhkan mixer cetakan bolu kukus ini diameternya 6 cm kertas bolu kukus lalu kita pasang ya kertas bolu kukusnya kali ini sahabat saya menyiapkan cetakan bolu kukusnya sebanyak 20-22 cetakan kemudian sendok sendok sayur ini sahabat sendok sayurnya ukurannya 25 mili panci pengukus saya menggunakan ukuran 32 cm untuk takaran airnya bisa kita lihat ya kira-kira dari atas sarang sampai ke dasar panci 1 per 3 tinggi air ya kalau kepenuhan nanti ini kalau kepenuhan ke atas bisa mengenai bolu kukus penutupnya dilapis kain tujuannya agar air uap tidak menetes ke atas bolu kukus apabila sahabat mempunyai kukusan yang memakai penutup kaca tidak perlu dibungkus sama kain karena air tidak akan menetes cara membuat kali ini saya akan menggunakan metode all in one semua bahan dimasukkan ke dalam wadah masukkan 1 sendok teh emulsiper gula pasir gula pasir tepung terigu santan cair kemudian diaduk dulu gunakan kecepatan rendah dahulu secara bertahap kemudian menuju ke sepi tinggi selama 10 menit dikocokan setelah 5 menit adonan terasa masih agak berat cara mengocoknya dengan diputar agak rata setelah 10 menit adonan kelihatan agak cair kita matikan mixer dulu 5 menit ke 10 tambahkan 1 sendok teh emulsiper kita kocok lagi selama 5 sampai 7 menit dengan kecepatan tinggi setelah 5 sampai 7 menit adonan tampak mengembang dan kental berjejak kemudian kita matikan mixer sebagian adonan kita masukkan ke wadah yang telah diberi pewarna mocha kira-kira kira-kira kita ambil sekitar 3 centong atau 3 sendok sayur kita aduk kita aduk adonan adonan kue bolu kukus ini seperti adonan es krim kelihatan dari teksturnya seperti es krim yang agak cair kalau sahabat ingin warnanya lebih pekat dari resep ini bisa ditambahkan setengah sendok lagi atau satu sendok atau sesuai selera sahabat ya pewarnanya sebelum mengisi adonan tadi saya telah menyiapkan panci kukusan dengan nyala api besar selanjutnya kita isi adonan 3 per 4 tinggi cetakan ya sahabat airnya kelihatan telah mendidih dengan uap yang banyak dengan memakai api besar ya kelihatan uapnya sangat banyak ini harus menggunakan api besar biar bolunya mekar ini kita isi sebanyak 11 bolu kukus kita tutup sahabat ya ditunggu sampai dengan 10 menit ya sahabat sudah 10 menit kita buka tutupnya ya ya bolu kukusnya berhasil mekar inilah hasilnya bolu kukus mekar yang sudah jadi selamat mencoba dan berkreasi selamat mencoba selamat mencoba